Ayub Pasal 42 Ayat 1-6 Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 7 sampai 17 Keadaan Ayub dipulihkan Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, Murkaku menyala terhadap Engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akanku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildat orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, dan menghibur dia oleh karena segala mala petaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita, dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki, dan tiga orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka, di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur.